Pengawalan melekat diberikan terhadap tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024. Polda Jati mengerahkan sekitar 113 personil untuk pengawalan ini. Pengerahan sebanyak 113 personil kepolisian untuk menjadi pengawal pribadi dan pelayanan, pengawalan, pengamanan dilakukan langsung oleh Kapolda Jatim, Irjenpol Imam Sigianto saat apel, gelar pasukan di halaman Mapolda Jatim selasa kemarin. Seluruh personil, kual pri dan wal pam dari kepolisian ini nantinya akan melakukan pengamanan melekat kepada setiap pasangan calon dan ketua penyelenggara pemilu. Para personil akan mulai bertugas berbarengan dengan dimulainya kampanye sejak tanggal 25 September hingga tangapan Pilkada Serentak 2024 selesai. Dalam mengamankan Pilkada 2024, personil nantinya juga akan mendapat pengamanan wilayah dari isu strategis seperti money politik, netralitas ASN, dan isu hoaksi yang bisa memicu polarisasi di tengah masyarakat. Selama tahapan Pilkada Serentak 2024, terutama saat kampanye dan kegiatan publik lainnya. Tugas ini tidak hanya menuntut kesiapan fisik, tetapi juga kecermatan dan kewaspadaan yang tinggi, mengingat potensi ancaman yang bisa timbul di setiap kegiatan tahapan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.